Assalamualaikum Merdeka Rahayu 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 saya ngikutin yang sebelah saya Rahayu Rahayu sehat Alhamdulillah sehat selalu dan cbU colek Bang Udin kenapa namanya colek celote Oh celote ya kalau kita mau bikin kajian namanya itu kurang pas kurang pantas lah saya ngasih tausia itu siap jadi celote aja oke gitu hari ini banyak tadi narsemur ya betul peralatan satu suruh 1446 Hijriah saya kira ini adalah bener-bener remontada bener-bener perayaan satu suruh yang beda ya karena hadirnya cbU karena cbU kasih sambutan oke oke mau disampaikan apa lagi nih disini tentang satu suruh remontada dan apa yang Bang Udin bisa simak dari kegiatan hari ini oke terima kasih Abang Dahandi Nasution intinya pada acara satu suruh itu kita mengingatkan bahwa tidak ada tahun baru Islam oke yang ada tahun baru Hijriah oke kalau kita menyatakan oh satu suruh adalah tahun baru Islam berarti kita menyatakan Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad kafir oke karena kan Hijriah itu ditetapkan pada tanggal satu yaitu ketika Nabi Hijriah ke Madinah makanya sangat aneh ketika orang menyatakan satu suruh adalah tahun baru Islam aneh tapi tahun baru Hijriah iya begitu itu yang pertama yang kedua ketika saya melihat Al Zaid pun mengumpulkan seluruh umat beragama pemuka agama yang dikumpulkan bahwa itu yang yang agak keras ataupun agak lunak tadi juga ada teman-teman saya dari Kristen juga oke seperti itu itu menunjukkan bagaimana kisah ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yang nyambut gak hanya orang Islam Bang seluruh umat beragama artinya Nabi datang ke Madinah ketika Hijriah itu bersatu padu bagaimana kita membangun merangkai suatu negara begitu dikonsesuskan dalam satu suruh itu satu Hijriah tadi itu oke dalam Hijriah tersebut nah manifestasi pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dilakukan juga oleh Syekh Panji Gumilang jadi di satu suruh ini kita menentukan bagaimana ke depan kita merumuskan apa sih yang kurang dalam bangsa kita oh ternyata tadi kita berbicara masih ada yang masih lemah diantara kita dalam sektor pendidikan ada terus yang saya sampaikan bahwa kita ini ngakunya merdeka tapi gak merdeka dari pemuka agama negara masih takut sama salah satu MUI oke gitu nah artinya ini kita berbicara problem bangsa yang harus disepakati nantinya di satu suruh tersebut dan satu suruh lah bukti kebangkitan daripada umat Islam itu sendiri iya genzi oke generasi zong yuk generasi zong jawab setuju atau tidak setuju oke ketika tema hari ini tema tahun ini mengajak untuk bangkit bangudin genzi oke gimana menjikapinya kalo kita mau bangkit bang ya dengan tema pembahasan satu suruh terlebih dahulu nih para pemuka agama disingkirin dulu dah ganggu serius film kiblat gagal tayang gagal siapa? MUI terus ada konten kreator di madura itu bikin film apa short movie di youtube itu guru tugas dilaporin sama NU di madura mau apa pemuka agama ini ya tadi disampaikan oleh ahli pidana Pak Sofyan tadi Ahmad Sofyan siapa? dokter Ahmad Sofyan nah itu saya lupa namanya yang dimana intinya bahwa hal-hal yang masih perdebatan ataupun penafsiran gak boleh dipidanakan dan pidana itu hanya kunci terakhir kalau udah gak bisa lagi dengan cara baik-baik kekeluargaan tapi kan ini enggak nah dimana kita genzi tidak menjadi zong kalau pemuka agamanya masih merangkai masih apa merangkai negara kita kita mau bertindak kita mau apa membuat inovasi di halang-halang oleh mereka jadi mustahil bang kita bisa bangkit kalau pemuka agamanya masih mengganggu apalagi dapatan bang sekarang wih makin jaya itu tenang bang yang bahas sama-sama ini sisa turun pun dari atas oke apa yang genzi bisa sampaikan ketika genzi merasa seperti yang abang sampaikan tadi yang dimana pada akhirnya timbul keresahan diantara kita bang contoh kalau di channel youtube ada itu Ningku Malasari bahkan dia sudah menyuarakan free thinker sekuler dan sebagainya ini bentuk dari keresahan kita para genzi sebenarnya dan kemudian juga para genzi dipaksa untuk mengikuti apa yang sudah ada itu bertentangan dengan hati nurani kita bang kita gak bisa mengikuti yang sudah ada tapi kita mengikuti apa yang hati kita sampaikan sekalipun dipertolak belakang lain sebagainya fungsi dari pemuka agama seharusnya kepada genzi adalah menuntun bukan menuntut gitu bang gak ada pemuka agama nuntut orang-orang genzi ini gak ada tapi sekarang pemuka agama nuntut kita untuk tunduk patuh kepada mereka yang akhirnya nantinya sebagaimana Ningku Malasari saya dapat info beliau itu hafizo ternyata berubah 180 derajat karena keresahannya nah jadi kalau mau apa genzi bisa berinovasi dan sebagainya yang pertama adalah merdeka bang merdeka ruh ilmu dan fikir baru gitu kita bisa berinovasi itulah yang saya lakukan begitu bang terakhir bang crossing statement di Al Zaitun Files apa yang abang bisa sampaikan di podcast kami Al Zaitun Files programnya terhadap Premontada Al Zaitun yang masih ada yang masih berdiri even sheikhnya sedang tidak bersama mereka silahkan untuk statement yang pertama saya berharap kepada teman-teman Al Zaitun baik itu santri wali murid maupun simpatisan untuk senantiasa tetap mendoakan sheikh sekalipun sheikh jauh daripada kita yang kedua mari kita bersama-sama untuk menyuarakan kebenaran dari sheikh Panji Gumbilam ingat kata Ibn Khaldun orang yang merdeka adalah mereka yang berani membela gagasan itu yang saya lakukan kepada sheikh Panji Gumbilam saya membela sheikh Panji Gumbilam karena suatu gagasannya yang sangat amat baik untuk negara kita sehingga amat jahat amat bodoh ketika ada sekelompok masyarakat atau sekelompok ulama memenjarakan seseorang karena gagasan amat jahil itu ulama tersebut kemudian untuk terus kepada para santri dan juga mahasiswa terus berinovasi jangan pernah takut atas segala tuduhan yang ada di media maupun di masyarakat enggak masalah mau kita dituduh mulkit atau apapun itu enggak masalah yang intinya yang kita lakukan adalah suatu kebenaran enggak ada resiko daripada itu dan yang terakhir mari kita terus berdiri tegak lurus bersama sheikh Panji Gumbilam dalam membangun negara Indonesia untuk membangkitkan kembali negara kita terutama dalam sektor ekonomi pendidikan dan pendidikan ekonomi bagaimana kiranya bangsa kita bisa maju kalau bangsa kita rendah dalam pendidikan bagaimana pendidikan kita bisa maju kalau ekonomi kita masih lemah kedua itu saling melengkapi dan saling mengiringi satu sama lain oleh karena itu apa yang telah dicita-citakan oleh sheikh Panji Gumbilam terutama dalam membangun masjid rahmatan lil'alamin sebagai kiblat kiblat bagi gue gitu kiblat dalam pendidikan di Indramayu dan juga seluruh umat islam di Indonesia harus kita jadikan itu sebagai fakta bahwa yang dicita-citakan oleh sheikh itu benar adanya bahwa Indramayu yaitu ma'hat al-zaitun adalah pusat pendidikan umat islam tidak hanya di Indonesia tapi di dunia begitu abang da siap terima kasih cbu alias bangudin pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan sheikh mengatakan bahwa Indonesia bisa bangkit dengan pendidikan ilmu ilmu pendidikan dan teknologi saya Nasution dari celoteh Bungudin celoteh Bungudin di al-zaitun files blog news tv Assalamualaikum Merdeka Rahayu Merdeka Assalamualaikum Merdeka Assalamualaikum Merdeka bahwa terima kasih Terima kasih.